Bingung kok jadinya. Sekarang posisinya para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju masih ada yang di luar negeri mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Insya Allah setelah para Ketua Umum sudah berada di Jakarta seluruhnya, maka kami akan segera menyelenggarakan rapat Koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan perihal tentang pasangan Prabowo Subianto tentu saja calon wakil presiden. Ini menjadi hal penting karena bagaimanapun juga ini hal yang sangat penting meskipun pada pertemuan para Ketua Umum minggu lalu dalam rapat di tempat ini mereka sudah menyembakati beberapa hal akan tetapi pemutusan dan keputusan satu nama yang akan menjadi keputusan final bagi calon wakil presidenya Pak Prabowo tentu harus mendapat persetujuan dari para Ketua Umum dari Partai Koalisi. Itu sebabnya beberapa hal yang rencananya akan kita lakukan pada hari-hari kemarin ditunda karena masih ada beberapa, masih ada Ketua Umum Koalisi kami yang masih menyertai perjalanan Pak Jokowi ke Cina dan ke Saudi Arabia. Berarti itu deklarasi cawapesnya setelah tanggal 21 setelah Pak Jokowi ke Cina? Tentu saja kan pertemu dulu, ngomong-ngomong, mungkin disepakati, baru deklarasi tapi kapan prosesnya nanti nunggu proses dari hasil rapat Majelis Ketua Umum. Hal yang sama tadi sudah kita sampaikan juga di rapat Sekretaris Jenderal dengan partai koalisi yang soalnya tadi kami selenggarakan tetap untuk memutuskan calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto itu adalah ranah dan kewenangan para ketua Umum dari masing-masing partai tentu saja bersama calon presiden. Berarti nanti akan ada deklarasi dulu, apakah langsung daftar ke KPU Pak? Berarti nanti akan ada deklarasi dulu cawapesnya siapa? Apakah langsung daftar bersama cawapesnya untuk menuju ke KPU? Saya belum tahu urut-urutannya apa dulu bagaimana apa daftar dulu baru deklarasi, apa deklarasi baru diri umumkan dan sepoknya saya urut-urut karena rapat itu akan dilakukan setelah Ketua Umum-Ketua Umum semuanya ada di Jakarta. Ini ditunda bukan karena yang di Binang juga masih galau gitu ya Pak? Enggak, karena ini ditunda semata-mata karena masih adanya Ketua Umum yang menyertai kunjungan Presiden Jokowi Dodo. Kalau menunggu Pak Zulhas itu berarti apa yang akan dilakukan itu Pak? Yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan putusan. Sebelum Pak Zulhas datang? Kenapa? Sebelum Pak Zulhas datang? Tadi sekjen-sekjen rapat membahas tentang banyak hal. Pertama teknis pendaftaran, kumpulnya di mana, bajunya apa, berapa orang, misalnya itu. Kantor TPE-nya di mana, rancangannya bagaimana, koordinasi di daerahnya macam mana. Ya itu yang dibahas banyak tadi, rapat dengan sekjen itu cukup lama dan masih akan dilanjutkan besok dan seterusnya. Sampai itu semua nanti kita laporkan di Majelis Ketua Umum. Saya bukan Ketua Umum, jadi saya nggak bisa mau ngomong. Itu ranahnya para Ketua Umum. Kalau bisik-bisik para sekjen gimana Pak? Bisik-bisik tetangga udah ada lah. Yang mutusin, tentu saja para Ketua Umum, Partai Politik Kualisi Indonesia Maju, itulah yang akan memutuskan. Anggota banyak, Ketua ada beberapa pilihan. Pokoknya nanti itu ranahnya ketemu, siapa yang akan ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan atau Badan Pemenangan. Pak Tentu ada deadline-nya nggak sih Pak? Saya lupa namanya siapa saja gitu. Jadi pada saat pendaftaran nanti ada lima hal yang paling penting, ini yang sedang kita persiapkan. Pertama, ada calon presiden. Kedua, ada calon wakil presiden. Ketiga, ada partai koalisi. Keempat, ada visi dan misi. Kelima, ada tim pemenangan. Ini yang sedang kita persiapkan dan sebagian sudah siap. Calon presiden sudah ada, wakil presiden belum ada. Visi, misi sudah kita persiapkan. Tim pemenangan belum di dalam penyempurnaan. Koalisi sudah oke. Mas Ekin berarti ada opsi pendaftar deklarasi cawapres dan pendaftar ke KPU di hari yang sama gitu ya? Dimungkinkan. Oke, siapa lagi? Saya lupa nama. Tadi ada orangnya di sini dalamnya tadi tuh. Lu tanya dong mestinya tadi tuh. Udah pulang apa? Lu tunggu, udah pulang apa belum? Tanya itu nanti. Saya belum ketemu Mas Gibran, jadi saya belum bisa memberikan banyak komentar. Saya teruskan belum bertemu, belum berkomunikasi. Tapi sudah ada komunikasi dari Partai Gerindra, Pak, ke Mas Gibran setelah putusannya menang. Saya belum komunikasi, saya belum bicara. Lu nanya gue. Siapa? Apa Mas Gibran-nya? Ya gue belum. Pak, tapi setelah ada putusan MK itu penentuan cawapres masih akan mempertimbangkan hal-hal lain, Pak? Atau langsung akan memilih masing-masing? Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang memberi keleluasaan kepada mereka yang menjabat wali kota, bupati, gubernur atau wakilnya, DPD, DPR RI ataupun DPRD yang sedang atau pernah yang umurnya di bawah 40 tahun untuk menjadi atau berkontestasi dalam kepemimpinan nasional. Begitu kan bunyinya kira-kira? Ya, cukup lah. Terima kasih.